Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi ketemu lagi dengan channel gps coy channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya adalah merawat burung gico bela teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan mereview burung murai batu yang baru saya miliki ini ya teman-teman kemarin sudah saya singgung di vlog ini yaitu murai batu hasil untuk tukar ya yang kemarin ekor lebar itu yang bekas cabut dulu ini saya tukar ini karena ini ada kalau menurut saya sih ya ada prospek untuk bongkar isiannya enak jadi isiannya ini kemarin ke pantau itu ada suara cililin nah ini di rumah juga ada suara jangkrik keras banget terus ada suara kapas tembak ya jadi jelas ini tadi pagi pas habis sembun tak jemur sebentar dia angin-anginkan terus dia bunyi tak kasih jangkrik dua dia langsung bunyi nembak kapas tembak ya nah seperti itu ya teman-teman nah gitu ya teman-teman ya jadi kenapa saya tukar dengan burung ini yaitu dari segi apa ya batu ranggan ya atau bentuk tubuh ini bagus ya kalau buat lomba ya karena kepalanya kecil terus lehernya panjang ya terus ini hutan ya murai batu hutan nah ini yang karena dari kemarin-kemarin itu saya nyari murai batu hutan ya dan ini ternyata alhamdulillah di punya tetangga ya biasa dia kan sering tukar-tukar untuk di ternak nah itu rumahnya rumahnya yang itu ya seperti itu teman-teman nah namanya bang rusdi nah dia itu udah lama ya udah lama apa jadi pemain burung murai ya burung apa aja sih sebenarnya jadi saya kalah lama sama bang rusdi ya begitu ya teman-teman nah ini kan dia lagi ternak mencoba dua eksperimen ternak murai batu jantan dengan kacar betina nah akhirnya karena ini menurut dia terlalu muda terus kurang birahnya belum naik akhirnya punya punya saya tatu keraja lah kan gitu sehingga kan sebagai eksperimen juga siapa tahu berhasil kalau berhasil alhamdulillah mencetak burung unik ya dan itu jarang sekali di Indonesia kemarin lihat di vlognya siapa lupa itu di Indonesia itu baru hanya dua nah siapa tahu nanti dan itu pun juga bertahun-tahun baru berhasil gitu nah mudah-mudahan ini teman saya bisa berhasil yang mengawinkan antara murai batu jantan dengan kacar betina wah gitu ya teman-teman ini kalau berhasil harganya fantastis ya teman-teman anakannya itu nah itu nah ini katurangan yang saya lihat ya teman-teman katurangannya leher panjang kalau lagi fake ya badannya langsung pangsing gitu ya ini karena bondol ya teman-teman ya jadi nggak papa lah nggak tahu ekor berapa nanti ini rawatannya langsung saya pakai superfit ya teman-teman ini pur superfit ya ini pur superfit itu langsung saya kasih pur superfit lah ini kebetulan juga ekornya nggak ada teman-temannya ekornya berondol kayaknya kecabut atau gimana nggak tahu ya jadi dia ini ekor berondol tapi ini udah berapa hari ya udah empat hari seminggu lah gampangnya gitu aja seminggu itu emang saya nggak rawatin hanya hanya saya kasih pakan sudah terus kalau lagi keluar kota ya titik tangga gitu jadi hanya supaya dia itu nyaman dulu di rumah hanya sebatas itu belum rawatan yang konsisten nah gitu ya teman-teman jadi ini kemarin baru rawatan biasa belum rawatan konsisten dan belum mulai saya kayak gini rawatan misalnya dorong ekor juga belum saya masih mempelajari dia ini makan jangkriknya berapa sih ini ternyata kalau saya kasih dua saya kasih dua itu dia itu langsung telan tapi kalau lebih dari itu dia itu pasti jatuhkan lebih 4 waktu gitu ya tapi nggak papa tetap saya kasih lima ya meskipun yang dua langsung telan yang kasih lima nah ini supaya dia itu kenal lingkungan yang baru nah gitu ya kenal lingkungan yang baru sudah mau bunyi-bunyi di kita gitu ya di rumah kita sudah mau bunyi gitu kan udah mulai kelihatan gacor gitu kan nah baru nanti kita temukan set hariannya gitu ya teman-teman nah ini udah lama ya seminggu selang seminggu enggak aku kasih apa-apa ya nami sekarang minumnya ini saya kasih magic SN teman-temannya ya nih yang di sini nih yang dekat bocah itu ya itu saya kasih magic SN nah siapa tahu terapi dalam waktu tiga hari ya tiga hari ke depan sudah ada perubahan ya jadi tambah gacor ya kan terus lendir-lendir yang diparuh dihitung nanti dikeluarkan semua jadi ngeplongnya dahsyat gitu teman-teman ini kemarin kemarin saya pantau itu suaranya kalau sembun itu suaranya agak serak gitu ya teman-teman agak serak terus agak kecil gitu meskipun dia ada isian dibongkar ya mudah-mudahan ke depan ini bisa apa ya jadi morebatu yang prospek gampang bongkar isian gitu ya teman-teman lah nanti ketika sudah bagus ekornya bagus nanti kita review lagi ya teman-teman kita review lagi rawatan harian sampai lomba seperti apa gitu ya jadi nanti ke depan mudah-mudahan ya mudah-mudahan bisa jadi burung yang mantap ya emang selama ini saya nggak pernah apa namanya nggak pernah beli burung mahal kenapa saya apa namanya memberikan apa ya sedikit gambaran kepada pemula yang ingin miara morebatu tapi nggak punya duit banyak gitu ya jadi gimana caranya yaitu beli misalnya morebatu harga satu setengah gitu kan mudah hutan misalnya terawatin terus sudah gacor ya kan sudah masuk gantangan ya kan dari harga satu juta setengah nanti kan kalau udah gacor gitu kan bisa dijual dua ribu gitu ya atau kalau nggak punya duit banyak kita belum beli burung kecil-kecil kayak kenari kayak kinoi kayak burung-burung yang lain lah gitu kan terus kita rawatin gacor terus kita tuker tambah untuk beli apa namanya morebatu nah gitu ya teman-teman seperti itu jadi kita tuh kalau pengen morebatu tidak harus mahal tidak harus mahal tapi kita belajar merawat dengan baik dari yang isian yang nggak ada sampai gantangan itu nominasi minimal gitu ya teman-teman itu kalau saran saya gitu ya demikian teman-teman nanti mungkin kita bahas lagi sendiri masalah kalau pengen beli morebatu tapi nggak punya duit gitu ya gitu ya oke teman-teman dan demikian akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi terima kasih terima kasih